Saya, kalau dari pemerintah saya, biasanya ibu yang secara ekonomi memang membutuhkan pekerjaan, tetapi di sisi lain memang anak yang memang harus memiliki perhatian penuh, sehingga sangat terpuras sekali emosi, ya gitu kan. Ditambah lagi mungkin komunikasi antara suaminya juga sulit untuk terselesaikan, karena dengan adanya anak-anak yang memiliki perhatian khusus, ini kan memang sangat menguras emosi, terus juga mereka membutuhkan pendanaan-pendanaan yang cukup besar juga, seperti itu. Mungkin dia menjalani terapi, atau apa sebagainya, dan di sisi lain dia memang membutuhkan ekonomi, membutuhkan pekerjaan yang memang menolong, itu bisa sampai ke titik yang memang sangat-sangat mengalahkan, dan kalau itu tidak terselesaikan, bisa sampai ke depresi itu. Generasi milenial itu, kalau dilihat dari tahun lahir itu, lahir dari tahun 81 sampai 96, ya. Mungkin Anda saat ini yang sedang bekerja, merintis karir di usia-usia ini, ya. 96 itu berarti tiga berapa tahun tuh umurnya sekarang, ya. 28 tahun, ya. 81 berarti 40 sekian tahun, ya. 43 tahun, ya. Antara umur-umur itu. Jadi memang usia yang sedang di puncak produktivitas. Betul, ya, Mbak Kori, ya. Ya, benar, Mas. Pasti konflik-konflik antara keluarga, kerjaan, ya, harus memilih ini harus lembur, sementara tiba-tiba ada kabar anak di rumah sakit, gitu. Aduh, pusing deh di mana-mana, ya. Aduh, itu pilihan-pilihan yang sangat sulit, sahabat. Tapi, jangan sampai terburu-buru. Tadi menarik pesan yang disampaikan, Mbak Kori, bahwa jangan mengambil keputusan dalam kondisi yang, dalam kondisi stres. Ya, harus betul-betul jernih, gitu, ya. Pikiran-pikiran resign, misalnya, itu juga harus dipikirkan secara masak-masak, ya. Kita bekerja juga ada tujuannya. Keluarga tentu juga menjadi prioritas kita juga, oleh seseorang. Paling parah itu memang sampai ke depresi, sih, Mas, ya. Bisa sampai ke tahap itu ketika tuntutan, itu pertama dari awalnya stres, gitu, ya, Mas. Cuman karena stresnya itu tidak terselesaikan, akhirnya menuju ke depresi, dan sampai ke situ. Itu, saya, kalau dari pengamal saya, biasanya ibu yang secara ekonomi memang membutuhkan pekerjaan, tetapi di sisi lain memang anak yang memang harus memiliki perhatian penuh. Sehingga sangat terpuras sekali emosi, ya, gitu, kan. Ditambah lagi mungkin komunikasi antara suaminya juga sulit untuk terselesaikan, seperti itu. Jadi, karena dengan adanya anak-anak yang memiliki perhatian khusus ini kan memang sangat menguras emosi, ya, maksudnya, terus juga mereka membutuhkan pendanaan-pendanaan yang cukup besar juga, seperti itu, kayak, mungkin dia menjalani terapi, atau apa-apa yang bisa, dan di sisi lainnya memang membutuhkan ekonomi, kayak gitu, kan. Membutuhkan pekerjaan yang memang menolong, gitu. Nah, itu bisa sampai ke titik yang memang sangat-sangat melalahkan, dan bisa, dan kalau itu tidak terselesaikan bisa sampai ke depresi, gitu. Oke, oke. Memang. Nah, itu selain tadi mengambil jeda, iya, kemudian kalau kita bicara tentang ngobrol dengan pasangannya, dukungan sosial, ya. Tapi kalau misalkan ternyata pasangannya malah tidak memberikan support yang baik, gitu, ya. Tidak ada kerjasama, gitu, ya. Apa sih biasanya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan itu, supaya depresinya enggak parah, gitu, Mbak Kori? Cari komunitas, mas, yang paling mudah. Oke. Jadi kita bergabung dalam komunitas, sekarang itu untuk kita mencari dan mendapatkan informasi komunitas itu cukup mudah, ya, mas, ya. Di media sosial itu kita bisa nyari, kayak gitu. Sehingga kita dapat dukungan di situ, kita bisa berbagi, gitu, ya. Kalau kesah kita, itu apalagi komunitasnya yang sifatnya positif, ya, memang mendukung, memahami situasi kita, seperti itu, mas, ya, memang sebenarnya memang hanya itu. Dukungan ini yang sangat-sangat sangat menguatkan dan memberikan motivasi ke kita, kayak gitu, ya, ketika ada orang yang memahami bahwa kita, oh, kita sama ternyata. Seperti itu. Kita melalui hal yang sama. Kamu udah ngelakuin apa aja aku deh. Oh, ya, aku belum tuh sampai ke situ, misalnya, gitu, ya, akhirnya dapat insight baru, dapat cerita baru, kayak gitu, mas. Mungkin kalau saya nyaranin ke psikolog, itu pasti akan ada embel-embel, ya, mas. Itu pasti akan lebih ada. Sebenarnya ada, sih, mas, sekarang. Itu untuk akses yang memang lebih terjangkau, kayak gitu, ya. Iya, iya. Ada yang hal-hal sensitif, yang sulit untuk disampaikan ke teman yang di perjuangan ini. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan mungkin ada yang via chat, ada yang via telepon, seperti itu. Masih banyak sekali sekarang akses untuk mendapatkan pelayanan psikologi. Iya, iya, iya. Jadi, ya, tadi sebetulnya ketika butuh bantuan ahli, ya, sebetulnya, jangan-jangan tidak perlu ditakut dengan embel-embel apapun, ya, Mbak, ya. Memang karena benar banget pertolongan itu kan penting, ya. Kadang-kadang jangan sampai lewat, gitu, ya. Kemudian, akhirnya malah bertambah parah kondisi yang dirasakan. Itu malah jauh lebih berbahaya dan akan lebih susah mungkin pengobatannya, ya, Mbak, ya. Benar, benar. Oke. Jadi, sebetulnya, kalau bisa kita simpulkan yang mengalami work-family konflik ini akan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, ya, Mbak, ya? Atau seperti apa, sebetulnya? Sebenarnya begitu, Mas. Sebenarnya. Karena di Indonesia sendiri itu tradisinya sangat kuat untuk perempuan mengasum anak. Ya, Mas. Terus sih sangat kuat, gitu, ya. Perempuan itu memang harus memenuhi peran sebagai istri dan ibu, kayak gitu, ya. Walaupun, sih, kalau saya lihat di media sosial sekarang banyak banget lupa-bapa yang aware untuk membantu. Saya sangat, sangat, wah, luar biasa ini. Sekarang zaman udah sangat mendukung, lah, untuk kesehatan mental. Iya, iya, iya. Malah ada yang memang bapak-bapak yang memang lebih, ya, apa yang memutuskan untuk oke, mungkin istrinya senang, istrinya bekerja dan dia menjadi bapak rumah tangga, kayak gitu, ya. Itu tergantung dari diskusi suami-istrinya itu. Kesepakatan-kesepakatan. Jadi, ya... Iya, kesepakatan. Wow, ini menarik. Belum lagi kalau gini, Mbak, kondisinya misalnya perempuan sudah berkeluarga, sudah punya anak, harus bekerja, dan harus menanggung biaya hidup orang tuanya, misalnya. Iya. Bebannya banyak. Terus generasinya, Mas. Nah, itu kan lebih komplek lagi, Mbak. Jadi, perannya bukan ganda lagi, bukan double lagi, tapi triple mungkin, ya. Karena ada beberapa tanggung jawab dan tuntutan yang harus dipenuhi. harus kuat banget tuh mentalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, gimana tuh, Mbak? Kadang-kadang, ya, sudahlah saya hanya menjalani kehidupan saja, gitu ya. Gak tahu harus gimana, karena memang ini harus semua saya penuhi, harus saya selesaikan, harus saya tanggung jawab. Iya. Pernah nemu dengan kondisi yang seperti itu, gak sih, Mbak? Dan gimana untuk penanganannya, Mbak, biasanya? Ya, itu sebenarnya kalau untuk penanganannya berbeda-beda, ya, Mas. Ya, pastinya dengan konflik-konflik mereka yang tersendiri, yang memang butuh asesmen lebih lanjut, kayak gitu, ya. Cuman, kalau seandainya, kalau saya sih, di awal itu ketika kita sebelum memutuskan untuk menikah, ya, jadi, tarik dulu ke belakang, ya, gitu, Mas. Oke. Sebelum untuk menikah, kayak gitu, ya. kita pastikan dulu kepada, apalagi terutama untuk orang tua yang memang dari awal itu memang membutuhkan sudah memberikan harapan menggantung hidup kepada anak ini, ya, gitu. Itu harus diskusikan dulu pada kesambilan sebelum menuju untuk pernikahan. Oke. Sehingga pasangan ini pun memahami bahwa oh, iya, dia sudah situasi ini anak ini memang membutuhkan dukungan, kayak gitu. Apa sih yang harus, jadi, sudah terencana, kayak gitu, Mas. Dan sudah saling memahami. Sehingga meminimalisir konflik antara suami istrinya, kayak gitu. Antar pasangan. Kalau sudah terlanjur, ya, misalnya tadi Mbak Mas bilang, dia sudah jadi triple, kayak gitu, ya. Nah, ini yang memang sebenarnya sangat diharapkan sekali dukungan suami. saya balik lagi dukungan suami untuk bisa memberikan bantuan kepada istri baik dalam rumah tangga, kayak gitu, ya. Minimal sih di rumah tangga, karena dia tidak bisa juga, kan, menyelesaikan antara anak dengan orang tua, gitu, ya. Minimal dia bantu di rumah tangga, deh. Kalau emang suaminya juga sulit, wah, ini balik lagi, Mas, ke pertanyaan, Mas, tadi. Mas, tadi komunitas lagi, cari bantuan lagi. Kita harus, seperti saya bilang di awal, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan orang lain kalau kebutuhan kita sendiri tidak tersesatkan. Betul, betul. Wah, kita memang tidak bisa memilih siapa mertua kita, gitu ya, tapi kita bisa memilih pasangan kita. Jadi, seleksinya justru memilih pasangan yang tepat, ya. Kalau pasangannya tepat, mau diajak kerjasama, kayaknya hambatan apapun, ya kita bisa cari solusinya bareng-bareng, gitu ya, Mbak, ya. Benar, Mas. Ini yang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.